Ini dia smartwatch simple, emote, dan fiturnya lumayan Di video ini kita akan bahas fitur-fiturnya yang lumayan itu Saya Freddy and let's get started Hey guys ini dia Mi Watch Lite Yang versi mini nya ya, kalau yang versi pertamanya itu cukup besar ya ukurannya Pertama kali saya lihat ini smartwatch model apa ya kok begini banget ya Sepertinya simple banget gitu Tapi ketika saya lihat-lihat isi dalemannya, fitur-fiturnya wow lumayan juga boleh juga nih Yang pertama kali saya rasakan ketika memegang atau memakai smartwatch ini terasa ringan banget Beratnya hampir 34 gram aja Gila ringan gak tuh Karena dia punya material case dan strap ini tidak ada bahan alloynya ya Atau material metal hanya ada plastik aja Untuk di bagian belakangnya ini ada heart rate sensor dan pin charger magnet 2 pin ya Untuk heart rate sensornya keren, menurut saya berjendol begini ya Untuk di material strapnya juga lumayan lembut Kalau saya ukur ini lebar strapnya cuma 20mm Lebih kecil daripada yang Meshfit GTR2 yang kemarin saya review ya guys Kemudian di bucklenya dia juga dari material plastik Jadi semua satu smartwatchnya ini tidak ada bahan metal atau alloy ya guys Untuk diameter case-nya juga lumayan kecil Kalau ini saya ukur Lebar diameter case-nya 35mm Dengan tinggi dari look-nya ini 41mm Dengan tebalnya 12mm Menurut saya cukup cocok buat lengan saya yang ukurannya 16cm Atau juga para ladies ya Yang para wanita mungkin mendambahkan smartwatch mungil Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi ya Oke, sebelumnya kita lihat dulu nih di bagian boxnya ya Warna hitam Dengan tulisan Mi Watch Lite di pinggir sebelah kirinya Di bagian belakang ada spesifikasi dan fitur-fiturnya Dia sudah built-in GPS ya guys Keren nih guys Untuk olahraga mantep banget di outdoor Menurut saya cukup simple ya boxnya Untuk harganya sendiri di luar negeri ini Di Banggood salah satunya saya cek Harganya sekitar 1 jutaan guys Karena dia masih hitungan dolar ya Kalau di Indo ini di Xiaomi official saya cek 899k Atau ya 900 ribu kurang seribu Gitu guys Untuk kapasitas baterainya sendiri ini 230mAh Using time ini baterainya ini sekitar 9 hari guys Dia continuous GPS port mode Untuk bluetooth dia sudah menggunakan yang terbaru ya 5.0 Yang pastinya sih hemat daya nih guys Juga dia sudah waterproof 580m Di bagian displaynya ukuran ini ukurannya 1.4 inch ya Dia masih menggunakan TFT screen Belum IPS ya Cuma TFT-nya ini menurut saya cukup lumayan bagus sih guys Kontras dan ketajaman layarnya lumayan ya Untuk resolusinya ini cukup besar guys Dia 320x302 pixel Di bagian tombolnya juga dia sangat clicky banget ya Tidak kendor gitu Oke langsung aja Yang pertama kita lihat bagian watch face Saya tahu apa yang kamu mau guys Kita sentuh dan tahan Kita geser-geser Ini ada Di awalnya ini ada 5 pilihan watch face ya guys Nanti kita bisa pilih lagi di Xiaomi Wear aplikasinya Tertulisnya sih disana watch face-nya masih banyak guys Bisa 120 lebih Bahkan sampai 1000 lebih sih Kalau tertulisnya ya di website-nya Oke sekarang kita lihat ke fitur-fiturnya nih guys Kalau kita slide ke bawah Ini untuk menampilkan notifikasi masuk Dia seperti ini guys Kalau di slide ke atas Dia ini ada menu toggle ya Seperti sensor Lalu ini ada race to wake up Dan ini ada lock screen DND Lalu disini juga ada setting Kita lihat di settingnya Ini adalah watch face Yang pertama Yang kedua adalah kecerahan layar Kita bisa setting untuk otomatis Atau Kita bisa setting manual ya Sampai ada 6 tingkat kecerahan guys Disini juga ada setting Heart rate Untuk auto atau Tidak Di about atau tentang Ini kita bisa lihat device name perangkatnya guys Mi Watch Lite Kita slide ke kiri atau ke kanan Ini ada menu lagi Seperti heart rate Nanti kita tes di akhir video Lalu waiter Ini adalah calorie Atau pedometer Jadi satu ya Lalu di bagian music control Disini bisa play, pause, next, preview, up and down, volume Dia tidak bisa menyimpan lagu ya guys Hanya music control aja Bukan music player Kemudian kita klik tombol yang disini Dia hanya ada satu tombol aja ya Disini masih ada menu fitur lagi nih guys Kita lihat yang pertama adalah exercise Disini tersedia 11 workout Lumayan cukup banyak ya Fitur olahraganya Disini ada fitur olahraga untuk berenang di kolam berenang Atau di perairan terbuka guys Dan kita tes untuk salah satunya adalah jalannya Ini yang pasti sudah menggunakan Atau mempunyai fitur GPS Jadi dia langsung terkonek GPS ya Ketika terkonek dia akan bergetar Lalu kita klik go Jadi usahakan ketika klik GPS nya Nanti kalau bisa di outdoor Jangan di dalam rumah ya Karena dia tidak akan terbaca GPS nya Setelah masuk dia seperti ini guys tampilannya Kita bisa slide ke bawah untuk melihat info datanya Setelah itu kita off Kita tekan tombol ini Dia akan tersimpan secara otomatis di aplikasi Xiaomi World Disini ada dua aktivitas yang pernah saya coba ya tes Yang ketiga nya ini adalah data latihan Disini ada untuk pengaturan penapasan ya seperti breathing gitu Dan disini juga ada kompas Wow Gile kecil Simple Harga juga masih terjangkau Punya fitur kompas Mantep gak tuh Disini juga ada fitur tekanan udara Keren nih guys Seperti air pressure gitu ya Lalu disini ada alarm Stopwatch Timer atau penghitung mundur Untuk heart rate nya sendiri menurut saya cukup bagus ya Ketika ditempel ke kulit Dia akan menyala otomatis Dan ketika dilepas dia akan off dengan sendiri Lalu saya tempelkan lagi ke benda mati Dia sama sekali tidak menyala guys Keren Dia bisa mengenali kulit kita Kalau dibandingin sama GTS 2 Ini terlihat bagian case nya ini mirip ya guys Tidak terlalu berbeda jauh ukuran size nya Cuma yang membedakan di bagian ukuran LCD nya guys Display nya ya Lebih besar di GTS 2 Dan dia juga sudah AMOLED screen Kalau GTS 2 Oh iya satu hal lagi nih Di bagian screen time out nya Atau kunci otomatis nih guys Dia bisa bertahan sampai 20 detik Lumayan lama nih guys Lupa tadi kelewat Oke sekarang kita lihat ke aplikasinya Yang namanya adalah Xiaomi Wear Bisa download di Playstore Ataupun iOS Untuk tampilan menu awalnya Seperti ini guys Seperti ini guys Keren ya Ada animasi Gitu ya Animasi kartun nya Lalu disini saya ada tes untuk berjalan kaki Disini saya aktifkan GPS nya Dan terlihat sangat akurat guys Lalu terasa aplikasi ini benar-benar ringan ya Tidak berat gitu Di bagian ini kita bisa lihat nih guys Bagian ringkasannya Atau rincian Seperti heart rate Lalu ada tempo langkah kita Irama Tinggi Dan juga kalori kita Lalu kita lihat ketampilan bed Atau watch face Disini tersedia 5 ya Untuk awalnya Lalu kita klik di online Disini disediakan masih banyak lagi watch face pilihan guys Tinggal kita unduh aja nih Dia ada yang digital dan analog Di bagian notifikasi aplikasi Disini banyak pilihan aplikasi yang bisa kita hubungkan ke smartwatch Di setelan tambahan Kita bisa mengelola widget Mengaturnya ya Urutannya Oke kesimpulannya Menurut saya ini adalah smartwatch emote Simple dan harganya juga masih terjangkau Mengingat dia mempunyai fitur built-in GPS Kompas Dan juga tekanan udara Memang si fiturnya tidak terlalu lengkap banget Cuma mendukung banget kalau untuk kamu yang suka beraktifitas Atau berolahraga di outer Ini mantep Serta GPS nya juga saya merasa akurat Untuk titik langkahnya ya Dan lagi watch face nya yang banyak Mantep itu Oke guys Sekian dulu yang bisa saya share Dari Mi Watch Lite Terima kasih banyak buat yang sudah menonton Jangan lupa subscribe Dan nyalakan lonceng Karena masih banyak smartwatch terbaru Yang akan tayang di channel ini Saya Freddy And see you next video Terima kasih telah menonton